Karena dia kan abangnya salgara raja, jadi masa sekarang dia lagi abang sudah jadi mudah. Dia bilang, ya Muhammad, ini bintu Hatim At-Tahim. Dia bilang, wahai Muhammad, aku anak Hatim At-Tahim. Nihlimah hakadah benar, al-ashraaf wal rigaal u patum. Kurusah'm anak tanaman anjarjala ke serehi hiyya kurusum ihan ukan sebegini. Warafah hal nabiyya sallallahu walauhi wa alihi wa sallam basarahu ilaiya. Al-Fatihah 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 dan Rasulullah SAW menghormatkan Adi dan Rasulullah SAW mengambil hidup sendiri dan baruh di lambai untuk hadith Nurul Qat. Bismillahirrahmanirrahim Aku kemarin pas masuk di Raja Rum Itu urusan Raja Rum bersama saya tidak seperti ini Ini tidak langsung, apapunnya disuruh aku duduk bersama beliau di kursinya sama Yang memberikan rida untuk duduk atasnya Dan itu akhlak bukan akhlak yang cari raja-raja itu Dan telah menerima sahaja Ketika selesai masjid Rasulullah s.a.w. Rasulullah menajab hadim untuk ajab ke rumah untuk abangnya Kemudian abangnya Rasulullah berdiri langsung masuk ke rumah yang masuk ke rumah yang masuk ke rumah Rasulullah s.a.w. Fema yang keluar Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. dari masjid, sometimeinä Kemudian Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w nights Ketika Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w Abuimportant dengan tangan atin pas maafullah dari masjid ada imun yang dua itu datang izin untuk bicara sama Rasulullah SAW dan Rasulullah izin dari Hadim untuk abangnya untuk selesai urusan ibu ini untuk abangnya bantu apa yang dia ingin bantuan dan Rasulullah memberikan bantuan itu Rasulullah SAW ketika bicara sama ibu yang tua itu Rasulullah mendorong kepala untuk dengar cerita ibu apa yang dia ingin sampaikan kepada Rasulullah SAW berkata untuk memberhentikan untuk bicaranya mereka takut karena ada rasa ketakutan dari masyarakat ke rajanya tapi dan kalau ada orang coba untuk memberhentikan aku di depan rumah aku tidak 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 ini 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 itu pasti bukan akhlak seorang yang cari kerajaan cari rasa rasa tidak tidak ikat ikat tidak ada kecuali ini dan bantal satu bantal dan satu mempercayakan yang kemudian dan berkata di kemudian dan kemudian dan kemudian dan kemudian 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 ada orang yang telah berjumpa bersama ulamak tidak pernah ada orang memberikan pantal untuk dirantai sendiri dan memberikan bantalnya Al-Fatihah 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 Syekh Mukhtar memberikan makanan ini kepada mereka dengan niat Allah memberikan tawbah kepada mereka, biar mereka sembuh dari masyarakat. Al-Fatihah seorang ini mempunyai syekh Mukhtar tersebut kaju ke Seorang namis itu bilang, Wahai Syekh Muhtar, aku tahu kamu yang tarik saya dari abangnya, dari majlis-majlis masyarakat itu. Tapi sudah berikan sempatan kepada saya, hari ini untuk saya bisa minum terakhir saja, terakhir malam ini saja saya, terakhir dan saya sudah selamat dari minuman Rasulullah. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. 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 Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Seorang yang minum keras itu, itu dapat saksi dari Rasulullah SAW, seorang itu cinta Allah dan cinta Rasulullah. Mereka juga cinta Allah dan cinta Rasulullah, tapi mereka tidak dapat orang yang memberikan arah. Mereka juga cinta Allah dan cinta Allah dan cinta Allah dan cinta Allah dan cinta Allah. Sifat Syekh Mukhtar itu ketika kita duduk sama beliau, kita tidak pernah merasa Syekh Mukhtar marah, merasa hawas sama orang. Selalu Syekh Mukhtar memiliki sifat sabar sama mereka, kasih sayang kepada mereka, siapapun itu kasih sayang kepada mereka, siapapun itu. Syekh Mukhtar itu Syekh Dijani itu pernah berkata, Kala fattashtu rijalal kawun, fama wadattu argal fil kawun min Syekh Mukhtar. Guru Syekh Mukhtar pernah berkata, aku periksa laki-laki yang di semua bumi ini, siapa orang yang memiliki sifat laki-laki yang benar. Dan aku tidak dapat yang memiliki sifat laki-laki yang benar kecuali Syekh Mukhtar itu. Kala gayaan Syekh Mukhtar, wahu waliun kabil. Itu beliau berkata, Guru Syekh Mukhtar berkata, Syekh Mukhtar itu ketika datang pertama kali akhpadaku, aku melihat beliau sudah seorang wali yang terbesar. Kala gayaan Syekh Mukhtar berkata, Syekh Mukhtar berkata, di mana kamu dapat makam wilayah itu seperti ini, hingga dapat makam wilayah yang besar, apakah ada kerja khusus, amalan-amalan khusus? Kala ia atah minallah wa khidmanil Syekh. Khadamtu Syekhi sebata asara senat. Awal syahs yadkhulu alayhi til sabah, wa akhir syahs yakhluku fil masa. Itu karna, apa namanya, itu karna anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada. Dan itu dengan berkat saya berkhidmat bersama Guru saya itu selama 17 tahun. Selama 17 tahun, aku datang pagi pertama akhali orang yang datang, aku dan terakhir yang keluar dari rumah guruku, itu Allah. KAMISAH MUHKAHI 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 MUHMAD NOOR MENereka. Ketika sudah 17 tahun, pernah guru beliau dari paman ibunya, paman ibunya Syek Hurtam, itu guru Syek Hurtam. Jadi, pernah setelah 17 tahun, langsung gurunya tanya kepada Syek Hurtam, Guru beliau tanya kepada Syek Hurtam, Guru beliau tanya kepada Syek Hurtam, Kenapa kamu berkhidmat kepada abu selama 17 tahun? Perjuannya apa? Kata, kalau tidak berkhidmat kepada abu selama dunia, jika tidak berkhidmat kepada abu selama Allah. Jawab, Syek Hurtam, jawab, Aku tidak berkhidmat kerana mencari sesuatu di dunia. Tapi, aku berkhidmat kepada abu kerana abu selama Allah. Kata, kalau Syekh Muhammad Nur, ini asamir 5, yang lebih dari satu. Lalu, Syekh Muhammad Nur, itu guru beliau, Apalunya bilang sama Syekh Hurtam, ini 5, yang lebih dari satu. Aku berkhidmat kepada abu selama 5. Aku berkhidmat kepada abu selama 5. Aku berkhidmat kepada abu selama 5, yang lebih dari satu. Aku berkhidmat kepada abu selama 5, yang lebih dari satu. Dan diisi ini, aku berkhidmat kepada abu selama uang akan berkhidmat dengan 2 seterusnya melar holded. K Centers dan Hekhat Jary えるru. Nah, mengatakan babi selama 4 dan 6 seterusnya 007 008 009 0010 Tage zting� khidmat adalah yang lebih penting mengapai atas liat 28 second. Hingga aku sudah puas. Aku dapat hal ini dari tulung saya, walabarakatnya dengan khidmah. Itu kalau saya beribadah seribuah tahun, beribadah selama-lamanya, tapi abangnya tidak pernah bisa dapat hal-hal ini, kecuali abangnya dengan khidmat bersama gurunya. Ada saudara-saudaraku yang pernah berbicara bersama Syekh Mukhtar. Orang-saudar itu biasanya suka tehnya yang manis sekali, bulannya tambah. Kalau Syekh Mukhtar, dia tidak menghormati oleh Syekh Mukhtar. Tapi kalau Syekh Mukhtar menghormati, menghormati syaihnya dan menghormati khidmat. Pernah beliau, saudaranya itu pernah bertemu sama Syekh Mukhtar, tapi saudara ini tidak kenal Syekh Mukhtar itu siapa, seorang ustaz apa itu. Tidak pernah begitu, cuma tahu itu seorang salih hajam itu. Lalu abangnya, Syekh Mukhtar berkhidmat hormat-hormat sama beliau. Berhormati syekh Mukhtar itu memberikan gulanya standar, tidak banyak gulanya. Berhormati syekh Mukhtar berkata oleh Syekh Mukhtar. Berhormati syekh Mukhtar berkata oleh Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar itu seorang salam kepada Syekh Mukhtar. Berhormati syekh Mukhtar, dia tidak menghormati syekh Mukhtar. Bahawa syekh Mukhtar itu juga sangat banyak juga. Berhormati syekh Mukhtar, dia tidak menghormati syekh Mukhtar. Kalauah menghormati syekh Mukhtar berkata, dia tidak menghormati syekh Mukhtar. Dia berkata dengan selamanya. عlawah, dari ayatnya ada yang melakukannya. Jadi, seorang pelatih, aduh-an. Jadi, adalah terakhir umat bukan. Dia berkata seperti melakukannya. Di akhir Syekh Mukhtar. Akhlaq Al-Nubuwa Tegidhah wa Tushahidhah Amamak Akhlaq Rasulullah Akhlaq Yaburiya kita bisa Bihakla musim hidup al-Nubu Wahyu gemali Akhlaq Dan di Yaburiya kita Sifat yang indah Bahad al-Nashim indah Bahad al-Mashayef gelal Alihim kashaykihi Al-Sheikh Al-Taygani Amma al-Sheikh Mughdab Fahwa gemal imtisam Kadang-kadang gurunya Seperti guru Syekh Mughdab Kita kalau berdiri depan Gurunya itu seperti Rasa takut gitu Tapi kalau Syekh Mughdab Kita rasa teman gitu Kalau duduk sama Syekh Mughdab Beliau senyum bersama kita Ketika kita diunduk sama Syekh Mughdab Beliau bercanda sama kita Hattatagidil unsur Tastatiyah hattabutha lahu Hingga kita membuangkan Apa yang dalam hati kita kepada beliau Cepat Cepat Al-Sheikh Mughdab Kepat Al-Sheikh Mughdab Kepat Anak Apa Kepat Siapa Lalu yang menulis ya muhtar itu berkata 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 bersama negara asat musa asait nabi musa itu tawqad kami wa maith isa maithatuna manjak makan nabi isa itu manjak makan kita wawul kusulima dan kekuasaan nabi sulaiman itu kekuasaan kami dan hikmah lukman itu hikmah kemah dan berkata an kun fayakun itu berkata an kun fayakun itu berkata an Allah yang berikan Allah yang berikan bila minta doa dari Allah sudah Allah memberikan apa yang kamu berikan Allah subhanahu wa ta'ala bila minta doa dari Allah ketika ada dalam hati saya sesuatu yang saya ingin sebelum aku bicarak doanya Asli Nekal Sampai Nah itu salah satu makam yang aku dapat yaitu seperti makam Sayyidina Huwais Al-Farmi Nah itu seperti Sayyidina Huwais Al-Farmi itu ada penyakit ini juga dan itu penyakit pindahkan wali-walinya hingga sampai Daya Syekh Huwta Saya ingin dapat kekuasaan wali-wali soal itu, Ahlillah Apa yang kamu ingin? Saya sudah ada 6 putrinya tidak ada putranya Dan istriku sudah kemarin setelah periksa RSG itu sudah melihat perbuatan dalamnya Aku ingin itu anaknya jadi laki-laki Saya akan memberikan kepada anda seorang putra yang namanya Muhammad Ya Sayyidi, saya sabar, saya anak-anak, saya masya Allah salihat Jadi abangnya aku sudah telah dapat 6 anak putrinya dan abangnya saya sangat bersabar bersama Maidah Dan mereka anak saya sudah putrinya semua masya Allah anak solehannya Karena aku tidak ingin datang putranya merusakkan anak saya berkeluar Aku memberikan Muhammad itu salah satu seorang wali yang terbesar Mereka tidak berkeluar Sudah waktunya sudah lewat sehingga sebelum lahirnya satu minggu Dan itu istrinya pergi ke dokter untuk kemarin dan beriksa Doktor itu namanya Janan al-Habdad Ketika beriksa Lihat kakinya di bawah kepalanya di atas Mata harus abangnya harus lesak Dan kamu dalamnya kurang itu Dan aku berkata di Sudan Waktu itu di Sudan Waktu itu di Sudan Fati yang berkata Lihat kakinya Lihat kakinya Yang terbaru Jadi abangnya dokter langsung bilang sama istrinya Hari minyu besok itu waktu lahir Dan waktu kita buat sisarnya Jadi abangnya siapkan Mutaranya stoknya untuk apa yang bisa kandung Jangan lupa Dan aku berkata di sini Dan aku berkata di sisi Sebenarnya sudah abang Saya rasa takut Aku rasa takut Karena ada yang berkata ini Dan aku berkata di sini Karena dia bernah itu Mereka bernah itu Cepatnya bernah itu Bernah itu Bernah itu Liatbistar, kamu berikan kepada aku anak laki dengan capek, dengan lahirnya, dengan sisanya, gimana? Bikmatnya, dia ceritakan. Mereka berkata, saya akan berkata apa, saya akan berkata apa, saya akan berkata apa. Saya berkata, saya berkata, lahiran istimu itu lahiran yang normal, dan di rumahnya. Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati